Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, bagi sebagian orang berlari galah kegiatan yang membutuhkan banyak usaha, banyak orang yang kurang menyukai olahraga ini lantaran butuh perjuangan, sehingga malas melakukannya. Namun hal itu tak terjadi dengan beberapa ibu-ibu yang bergabung dalam komunitas Serikaya. Berikut tim Daily Lifestyle akan meliput kegiatan latihan lari beberapa ibu-ibu dari komunitas Serikaya. Hai viewers, saya Julita Saragi. Hari ini saya mau latihan bareng, latihan lari bareng bersama teman-teman Serikaya yang lain untuk event Bukit Lawang Orang Utan Trail yang diadakan di Sumatera Utara bulan depan. Jadi sebelum persiapan lari, kita harus mempersiapkan diri. Pertama adalah harus menggunakan pakaian yang memang nyaman untuk berlari. Dan jangan lupa pakai kacamata karena sinar matahari itu sangat berbahaya. Jadi selalu gunakan kacamata yang baik dan benar. Kemudian topi ya. Topi ini penting banget karena walaupun kamu pakai kacamata, masih ada tembusan UV dari atas. Dan jangan lupa juga yang punya jam, ini penting banget jam olahraga, di setting di olahraga lari. Sehingga kita bisa memonitor nih heart rate kita, speed kita, dan pastinya waktu. Jangan lupa pakai sepatu yang tepat ya teman-teman ya. Untuk lari di road, pakailah sepatu untuk lari road. Tapi kalau nanti blot ini kita trail run, jadi kita harus menggunakan sepatu trail. Supaya nggak terpleset dan gripnya bagus. Salam sehat dan baga selalu. Viewers untuk mendukung kegiatan berlari menyenangkan, tentu outfit merupakan faktor pendukung yang bisa menjadi penyemangat. Viewers, sebelum kita mulai latihan, kita melakukan ini ya, pemanasan dulu ya. Oke, semua tangannya di atas. Setelah melakukan pemanasan, para anggota komunitas mulai berlari. Hari ini kita latihan bareng, latihan lari bareng. Dalam rangka kita ikutan event Bukit Lawang Orang Utan Trail Run yang diadakan di Sumatera Utara, di Bukit Lawang, Sumatera Utara, bulan depan, tanggal 11-12 Mei. Jadi kami ini kan dari komunitas serikaya, yang mana kami bukan hanya lari. Jadi ada sepeda juga, golf, dan olahraga lain ya. Jadi untuk lari ini kami tidak mentargetkan untuk podium. Tapi kami tetap melakukan latihan serutin mungkin, minima satu sekali dalam seminggu. Kegiatan berlari adalah suatu kegiatan yang menyenangkan dilakukan. Bagi para pecinta olahraga ini, berlari merupakan kegiatan yang membuat badan sehat dan kuat, serta suatu kegiatan me-time yang berharga. Tentunya itu jadi me-time ya, me-time. Terus juga kita bisa refleksi diri, menikmati musik-musik yang kita siapkan. Tapi teman-teman jangan pakai dua ya. Jadi saya sarankan hanya satu atau di luar. Sehingga kita untuk safety, kita bisa aware juga situasi di jalan. Tapi lari sendiri itu ketika kita latihan baginya selalu bersama teman-teman. Tapi ketika kita race, itu masing-masing. Karena masing-masing punya kemampuan sendiri, pace-nya bagaimana. Jadi kita tidak perlu memaksakan diri. Sehingga itulah yang bisa menyebabkan sederah. Alhamdulillah tubuh semakin bugar, kemudian pikiran semakin sehat, dan silaturahmi semakin banyak. Seru banget, karena kita lari sambil kita bercanda-bercanda ya, jadi tidak kerasa tuh capeknya. Berapa kilonya kita lari juga tidak kerasa. Karena kan sama teman-teman, sama sahabat-sahabat semua, jadi bercanda-bercanda saja tadi sambil lari. Suka lari, seru aja. Buat kesehatan, saya pikir bagus. Sejak berapa tahun yang lalu sebetulnya, saya sudah pernah ikut event Singapore HM, My Bank Bali Marathon, tapi ikut yang 10 kilo. Jekop, Padma, semua ada event lari. Yang ada, kalau lagi sempat saya ikut. Saat ini lari bukan hanya sekedar olahraga, namun telah menjadi bagian dari gaya hidup. Harapannya sih, untuk perempuan-perempuan di luar sana, wanita-wanita hebat, teman-teman sekalian, semoga dengan kegiatan kami ini, bisa menginspirasi wanita-wanita hebat di rumah. Walaupun kita ibu rumah tangga, tapi tetap harus hidup. Pola hidup sehat, dan olahraga yang rutin. Lari itu, kalau buat aku, itu adalah lifestyle. Jadi, abis lari itu, kita rasa capeknya hilang. Terus, mood booster juga kan. Lari, terus, apalagi sama teman-teman nih, kayak hari ini. Jadi, kayaknya, seneng aja gitu, kalau cuma sekedar lari-lari biasa, kalau sekarang kan sampe rame-rame. Jadi, gak kerasa banget. Seneng banget pokoknya. Gak kerasa deh. Gaya hidup yang dimaksud adalah salah satunya lari, juga merupakan bagian dari pergaulan dan fashion. Kalau untuk olahraga itu, kita harus mempersiapkan. Bahkan saya, kalau sebelum tidur itu, harus siapkan dulu pakaian yang nyaman, sepatu, kacamata. Pokoknya outfit yang nyaman, untuk dipakai lari lah. Sejujurnya nih ya, iya sih. Jadi, harus matching, 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 matching. Karena kan, itu salah satu, perempuan gimana sih ya, perempuan itu kan harus kelihatan outlooknya, harus keren, cantik gitu ya. Kalau aku, kalau aku pribadi. Jadi, misalnya hari ini, aku pakai baju warna pink sama ungu, nanti aku kacamatanya warna apa. Jadi, aku persiapkan tuh, dari sehari sebelumnya. Besok pagi aku lari, aku malamnya udah harus siapin duluan. Aku perlunya, kalau kacamata, memang kacamata lari yang enteng banget. Terus, kalau sepatu, aku pengen stolnya yang agak tebal, supaya gak sakit pada saat kita jumping-jumping gitu ya. Terus, kalau ini pasti dry flip lah ya. Kalau seperti itu. cuman aku harus matching-in warnanya, ledging-nya seperti apa, terus short-nya seperti apa. Kalau sepatu standar lah, aku harus solnya agak tebal. Itu penting, terutama ya. Memang saya sebelum lari tuh, kalau malam suka siapin. Karena, terkadang kita bangun suka telat kan. Kalau kita sudah siapkan outfit-nya nih, terutama kecematan, sama topi. Dan ini nih, sepatu. Yang nyaman, harus nyari sepatu tuh yang nyaman sebetulnya. Dan itu semua saya siapkan sebelum tidur. Karena kalau kita bangun pagi telat, baju sudah saya siapkan. Dengar sih. Pasti ya, kecematan itu, kalau menurut saya itu harus yang nyaman. Karena kalau kita tidak nyaman itu, dipakai itu turun ya, jadi mengganggu, mengganggu kita gitu, kalau lari. Pokoknya outfit itu harus yang nyaman dipakai. Kayaknya itu salah satu yang paling utama. Karena gak pede ya, kalau misalnya cuma sekedar lari aja. Karena sekarang itu kan apa-apa semua ada di sosial media. Apa-apa juga banyak fotografer. Jangan sampai kita lari, kita, apa istilahnya itu, culun ya, aneh gitu. Jadi, sebisa mungkin, aparelnya, aksesorisnya itu di matching-matchingin. Jadi, misalnya sepatunya hari ini pakai putih, nah topinya putih, kacamata juga ada nuansa putihnya, bajunya juga. Jadi, memang tidak harus ya, tidak harus. Tapi itu udah gak bisa dipungkir lagi. Bukan saya aja, semua pelari kayaknya juga sangat concern dengan penampilan. Kalau pribadi saya, saya itu sepatu ya, karena di lari itu, kita sangat mengandalkan kaki, kenyamanan kaki. Jadi, juga harus potong kuku ya, jangan sampai kuku kita panjang, kita lari, itu tidak boleh. Nah, sepatu yang nyaman, dan juga, banyak orang yang masih lupa, adalah kacamata. Buat saya, kacamata itu sangat penting, karena, kita di daerah tropis, juga matahari itu selalu ada. Walaupun mendung, itu UV tetap ada. Jadi, UV itu sangat berbahaya, dengan kesehatan mata kita. Jadi, buat saya, kacamata itu harus. Dan kacamata juga harus yang, baik dan benar ya. Jadi, UV 100% protection, terus juga, semua adjustable, sehingga, apapun yang kita pakai, itu mendukung performance kita. Jangan sampai kita, memakai sesuatu, itu membuat kita tidak nyaman. Misalnya, kacamata, dia melorot, apa, mengganggu ya, itu enggak boleh. Jadi, itu mengganggu konsentrasi kita. Dan sepatu juga, jangan terlalu sempit, jangan terlalu longgar, itu juga enggak bagus, buat kesehatan kaki kita. Terima kasih banyak, udah menyaksikan kita, latihan hari ini. Semoga, kita bisa menginspirasi, teman-teman semua, walaupun kami, ibu-ibu yang, super sibuk, tapi tetap, memperhatikan, kesehatan. Jadi, jangan lupa berolahraga, setiap hari. Serikaya Canti! Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.